Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sampai Presiden Soekarno berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pada September 1944, Mufti Besar Palestina Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum negara Arab yang lain. Tak hanya itu, Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni juga mendesak negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada lagi seorang saudagar kaya Palestina bernama Muhammad Ali Tahir yang dengan spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti. Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia, ujar Muhammad Ali Tahir. Kemudian karena inilah dukungan untuk kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain akhirnya mengalir. Sahabat, ini adalah fakta penting tentang dukungan dari saudara kita di Palestina untuk kemerdekaan Indonesia. Maka wajib bagi kita untuk selamanya menjaga Palestina hingga Palestina. Dalam segala apapun, kita tidak bisa bekerjasama dengan Israel. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Viva boleh kan enggak? Kalau Viva tidak boleh kan, berarti Israel tetap datang ke sini nyanyikan banderanya, eh nyanyikan lagu kebangsaannya, naikin banderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada permain lunya. Ada ya permain lunya? Menteri luar negeri bisa bertanggung jawab enggak? Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direkturat Jenderal Imigrasi. Sisa diberikan dalam bentuk Fidavid melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bang Polas. Kita jangan ribut-ribut, kita mau ribut sampai kapan, pun kalau ini belum dicabut, ya gimana? Artinya, makanya abu-abu di pihak pemerintahan. Kun, kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik, ada orang akan gugat. Karena aturan ini seperti ini. Aturan seperti ini, Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A.A. dalam channel Ternatanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan mengambil sikap penolakan kedatangan timnas di Israel? Ternyata setelah habis lidik, tidak hanya ingin menyelamatkan Jokowi dari kodita yang mengerikan, ternyata-ternyata ada nilai historik sejarahnya. Ada nilai sejarahnya. Dimana Palestina ini merupakan salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dan juga ada saudagar kaya di Palestina yang memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan, pengakuan kemerdekaan. Makanya Soekarno bilang Indonesia tidak akan mengadakan hubungan apapun dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Karena oleh Soekarno, Israel dianggap sebagai penjajah. Jadi clear, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sudah sesuai dengan konstitusi, sudah sesuai dengan nilai historik, bahkan di video tersebut ditayangkan bahwa penjabaran historik ini dijabarkan dalam Permenlo, Peraturan Menteri Luar Negeri yang memang tidak memperbolehkan kita mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, tidak memperbolehkan ada kopsurat, pendengaran lagu kebangsaan, dan bendera Israel di Indonesia, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika kita melihat hal ini jelas, Ganjar itu sangat taat hukum, sangat taat konstitusi, sangat taat kepada nilai sejarah. maka Ganjar adalah sosok yang pantas untuk menggantikan Jokowi. karena nasionalismenya sangat tinggi, dan penghargaan terhadap sejarah pun sangat tinggi. Dan dia berani mengambil sikap, meskipun di tengah mulian para penukungnya. Tapi sekarang kita mulai kebuka bro. Oh ini toh alasannya. Yang pertama, ingin menyelamatkan Jokowi dari kudeta yang sudah nyata akan terjadi. Karena Jokowi melanggar konstitusi. Kalau sampai mengelar pesta pihak dunia umur 20 tahun. Yang kedua, menjaga amanat Bapak Bangsa. Menjaga nilai histori Palestina yang berjasa besar karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Dan yang ketiga, memang yang namanya Piala Dunia umur 20 tahun tidak bisa dikelar karena ada Permen Law-nya. Secara perundang-undangan memang Israel tidak bisa hadir, tidak bisa datang, tidak bisa bermain dan bertanding di Indonesia. Karena ada perundang-undangan. jadi kalau misalkan Jokowi ingin melaksanakan festa olahraga sepak bola pihak dunia umur 20 tahun, Jokowi sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar nilai sejarah, sudah melanggar perundang-undangan peraturan Menteri Luar Negeri. Wah, ini kalau sama kadrun akan digorengnya habis-habisan. dan saya pastikan kalau sampai Piala Dunia ini tidak dibatalkan, pasti akan terjadi udeta yang mengerikan. Jadi, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih PDIP, terima kasih Iwayan Kostel. Karena kalian kita menjadi terbuka, dimana saya pun asalnya heran, kenapa kalian bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Ternyata kalian berada di jalan yang benar, dan Jokowi berada di jalan yang salah. karena Jokowi melanggar konstitusi, melanggar nilai histori, dan melanggar perundang-undangan khususnya peraturan Menteri Luar Negeri tentang Israel. Jadi jelas ya, bro, apa yang ditahukan oleh Ganjar sudah tepat. Dan pembatalan Pesta Piala Dunia ini memang harus dibatalkan. karena tidak sesuai dengan konstitusi, nilai histori, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi cukup, nggak usah beli lagi Ganjar Pernumuk. Dia sudah bilang yang selatu Pak Jokowi tidak memikirkan secara gamplah segala sesuatunya dalam melakukan event sekali berpihak dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.